Halo semuanya, aku Tentak. Selamat datang kembali di channel JuwanKris. Selamat datang kembali lagi di reaksi video yang sudah banyak kalian request di kolom komentar dan juga di Instagram bersama tuan saya. Sebelum kita mulai, bolehkah kamu menunjukkan diri sendiri? Ya, nama saya Nikola. Saya hidup di Paris dan saya 23 tahun. Jadi Nikola, sebenarnya kamu akan nyanyi Rapper Indonesia. Nama dia Rich Brian. Rich Brian, dia di Indonesia dan sekarang dia hidup di Amerika. Dan untuk gambar ini, bolehkah kamu menambah? Pertama, bolehkah kamu menunjukkan keadaan dia? Dia muda, mungkin 19 tahun, 20 tahun? 21 tahun. Dia 21 tahun di Instagram, dia sudah mendapatkan 3.6 tahun. Jadi dia sangat famous. Ya, di Indonesia sekarang. Dia Rapper Indonesia. Dan Ryan, kamu akan reaksi tentang pembicaraannya. Ini pembicaraan pembicaraan popularnya. Dia 16 tahun ini. Ya, kali ini. Di video ini, dia 16 tahun. Dia sudah menonton kayak 185 milion. Sebelum lanjut ke video, saya bakal kenalin dan kasih informasi ke kalian tentang produk barunya dari Scarlett. Jadi beberapa waktu yang lalu, sekarang baru mengeluarkan produk baru. Yaitu produk masker dengan dua varian. Ya, dua varian. Dan saya ketunjukkan kalian lebih dekat. Varian yang pertama. Nah, ini varian pertama. Kemasannya itu transparan. Jadi kalian bisa lihat langsung ke dalam kemasannya. Nah, varian pertama ini dentik dengan warna putih dan pink. Nah, kalau misalnya kalian buka dalamnya. Nah, ini ada pelindungan, ada sepatulanya. Ini membantu banget agar maskernya tetap higienis. Jadi kalian itu tidak perlu mengambil maskernya itu menggunakan tangan kalian. Tapi menggunakan sepatula. Dan ini berbeda sangat higienis menurut saya. Oke, dan saya akan tunjukkan kalian varian pertama ini. Oke. Nah, bentuknya seperti ini. Kayak gel. Dengan warna coklat. Berserta bilur-bilur di dalamnya. Nah, untuk produk varian pertama ini. Ini digunakan untuk kalian yang memiliki kulit kusam dan kering. Dan warna kulit yang tidak merata. Nah, ini varian pertama. Untuk varian kedua. Namanya Herbalism Mook Word Mask. Nah, untuk varian yang kedua. Kemasannya itu berwarna hijau ke buah-buahan. Oke, saya akan tunjukkan kalian bagian dalam varian kedua ini. Sama dengan varian pertama. Di dalamnya ini punya pelindung dan spatula. Yang bisa kalian digunakan untuk mengaplikasikan maskernya di wajah kalian. Jadi, kalian tidak perlu menggunakan tangan kalian. Nah, kalau misalnya kalian bisa lihat tekstur varian kedua ini. Ini kayak masker lumpur. Dan untuk varian yang kedua ini. Bagus digunakan buat kalian yang mempunyai kulitnya itu berminyak. Atau berjerawat. Dan berpori-pori besar. Dan saya akan tunjukkan kalian bagaimana sih cara mengaplikasikan masker tersebut ke wajah kalian. Kalau misalnya kalian bisa lihat kondisi kulit wajah saya itu kombinasi. Yang bagian T-zone ini berminyak. Kalau misalnya kalian bisa lihat di samping ini kering. Jadi, saya akan mengaplikasikan dua masker secara bersamaan. Nah, untuk produk herbalism Mookworth Mask. Saya akan aplikasikan di area T-zone. Dan untuk varian seriously soothing and hydrating gel mask. Saya akan aplikasikan di bagian samping. Nah, untuk pemakaian pertama. Saya sarankan kalian itu menggunakan skin test. Karena setiap kulit itu kan mempunyai reaksi yang berbeda-beda. Nah, untuk skin test. Kalian bisa mengoleskan produknya ini di tangan kalian. Dan kalian bisa tunggu sampai 10-15 menit. Jika tidak terjadi reaksi apapun. Kalian bisa mengaplikasikan masker ini ke wajah kalian. Dan saran saya juga sebelum kalian menggunakan maskernya. Usahakan kulit wajah kalian itu sudah bersih. Dan saya akan mengkombinasikan dua varian masker ini di wajah saya. Dan saya akan jelaskan ke kalian kandungan-kandungan apa aja sih yang ada di masker ini. Let's try. Jadi saya ada kaca di sini. Saya akan lihat kaca. Nah, ini merupakan daerah T-zone. Dan saya akan menggunakan produk yang kedua. Saya akan mengaplikasikannya di daerah yang kering. Nah, dan saya sudah mengaplikasikannya di sini. Nah, bagian T-zone. Dan bagian di samping. Kalau misalnya kalian bisa lihat. Nah. Dan di rumah tambahan juga kalian jangan menggunakan maskernya. Itu di bagian mata dan bagian mulut. Kalau misalnya masker lain kan kita tunggu sampai kering kan. Tapi kalau misalnya produk ini kalian hanya butuh 10-15 menit. Nah, ini saya sudah bilas. Seperti ini kondisinya setelah menggunakan masker. Kalau misalnya kalian bisa lihat di daerah T-zone. Ini benar-benar kondisi minyaknya itu berkurang. Bahkan kalian tidak bisa lihat lagi minyaknya. Nah. Sedangkan di bagian samping ini terasa lembab. Dan tampak lebih cerah. Lebih fresh. Tidak kusam. Kayak video sebelumnya. Sebelum saya menggunakan maskernya. Jadi saya sangat merekomendasikan dua produk ini ke kalian. Untuk kalian coba. Nah. Dan kalau misalnya tertarik produknya. Saya akan tahu semua informasinya di description box. Jadi kalian bisa cek di description box. Dan ya guys. Kita lanjut ke reaksi video. Lalu kalian bisa bilang apa saja yang mau. Apakah kalian siap? Ya. Nikolas. Ini video ini sangat mudah. 16. Set. Iidung apa-apa sih. MENGen premier móc. Dan ada banyak salah satu. Tengah yang dahulu. Disini dengan garam. Ya. Ya. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!